Ferdisambo diminta ganti pengacara, kubu berada eh beri sindiran keras terhadap kuasa hukum dari Ferdisambo dan istrinya Putri Candrawati. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkan ya JPO ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara. Ujim Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silahkan nanti ditangkapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPO gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Nadiem Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan. Jika... Itu kan artinya kamu membentuk opini, bertanya saja sesuai dengan keahliannya. Majelis Hakim tidak melarang pertanyaan tersebut. Silahkan, lanjutkan nanti silahkan tangkapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silahkan dijawab saudara ahli. Mana mau diprovokasi oleh pengacaranya yang tidak benar, misalnya gitu loh. Lebih bagus ganti pengacaranya, minta sama saya pengacara yang baik-baik, disiapkan. Bila perlu, bayarnya dari saya. Karena sesungguhnya saya tidak mau sebetulnya Perdis Ambo itu dihukum mati. Jadi kalau ketemu sama Perdis Ambo, salam sama beliau. Bilang, Kamar Bisi Menyuntah ingin menyiapkan pengacara terbaik dan jujur buat kamu menyelamatkan kamu, bilang gitu. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriyansa Yosua Hutabarat, Kamarudin Simanjuntak menyarankan agar Ferdi Sambo dan sang istri Putri Candrawati untuk mengganti pengacaranya. Kamarudin bahkan menyatakan siap membayar pengacara kondang seperti Hotman Paris, Oto Hasibuan, hingga Junimard Girseng. Untuk kedua terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, Kamarudin menjelaskan hal tersebut karena menyayangkan langkah tim kuasa hukum dari Fubu Ferdi Sambo dan istrinya yang menyudutkan almarhum Brigadir Yosua di persidangan. Ia mengatakan menyebar hoaks atau fitnah bukanlah hal yang meringankan dalam perkara pembunuhan dan menyebut pembelaan seperti itu keliru. Maka saya katakan lebih bagus pengacaranya diganti dengan advokat sekelas Hotman Paris, Oto Hasibuan, atau Junimard Girseng. Biar saya yang bayar, yang penting tidak menyebar hoaks setiap hari, jelas Kamarudin Simanjuntak pada beberapa waktu lalu. Ia mengatakan hoaks yang dimaksud ketika pengacara Ferdi Sambo dan Putri mengganti tempat kejadian pelecehan, Lokus Deliktif, dari Duren 3 ke Magelang. Menurutnya, klang tempat pelecehan berganti setelah Mabes Polri menghentikan penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual atau SP3. Ia menuturkan seharusnya tim kuasa hukum mengupayakan bagaimana meringankan hukumannya dari jerat pasal 340 KUHP. Ia menyarankan agar Ferdi Sambo dan terdakwa lain meski bersifat kooperatif dengan mengakui dan menyesali perbuatannya agar mendapat keringanan. Tetapi kalau menjelek-njelekan almarhum Yosua itu bukan hal yang meringankan. Itu cara pembelaan yang keliru, jadi makanya saya bilang lebih bagus pengacaranya diganti. Jelas Kamarudin Simanjuntag. Dalam persidangan sebelumnya, kuasa hukum dan para saksi yang dekat dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati juga memberikan keterangan yang menyudutkan Yosua. Misalnya pada 1 November lalu, kuasa hukum Putri Candrawati, Sarmauli Simangungsong, mencecar adik Brigadir J. Maha Reza Rizki dengan pertanyaan apakah Yosua sering ke tempat hiburan malam atau dekat dengan perempuan lain. Saat itu Reza bersaksi bahwa kekasih Yosua adalah Vera Simanjuntag. Kemudian pada sidang 8 November lalu, sekuriti rumah Ferdi Sambo, Damianus Labakobam alias Damson, mengatakan bahwa Brigadir Yosua sebagai orang yang pemarah atau temperamen. Sekuriti yang menjaga rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan ini mengatakan Yosua sering marah tanpa sebab. Ia juga membeberkan bahwa almarhum Brigadir J sering mengajaknya ke tempat hiburan malam. Ia mengaku sering diajak ke tempat hiburan setiap malam minggu. Biasanya, menurut Damson, mereka ke tempat hiburan bernama Bersik di Kemang. Sebelum menjadi saksi, Damson muncul dalam video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia membeberkan perilaku Brigadir J. Dia mengaku sebagai pegawai yang sudah 3 tahun bekerja di rumah Ferdi Sambo. Damson mengatakan Yosua kerap ke tempat hiburan malam dan mengungkapkan bagaimana hubungan Yosua dengan kekasihnya Vera Simanjuntag. Ia juga mengaku ada seorang kerempuan yang disebut berinisial VTA di antara hubungan keduanya. Yang terakhir adalah ketika asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, Susi, menjadi saksi dalam sidang 9 November kemarin. Dalam sidang dengan terdakwa Kuatma Ruf dan Brig KRR, Susi menyebut Yosua sebagai orang yang temperamental. Kalau menurut saya Yosua suka marah-marah, apa sih namanya temperamental? Kalau saya minta tolong untuk belanjaan, dia selalu menunda begitu. Terus kalau dipanggil ibu, selalu lama terus kadang ngedumel gitu. Apa sih dik? Apalagi, jelas Susi menirukan Brigadir J saat bersaksi di sidang dengan terdakwa Kuatma Ruf dan Brig KRR pada 9 November kemarin. Nah setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya.